Ini kita lagi kembali. Menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, sejumlah politisi sudah mulai bergerak bersilaturahmi membangun koalisi, hingga mengikuti penjaringan bakal calon wali kota. Salah satunya partai PDI Perjuangan yang sudah membuka penjaringan calon wali kota, Pan Banten yang sudah bertemu dengan Demokrat Kota Serang. Sementara itu untuk tahapan pilkada sendiri, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Serang menjelaskan, tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kota Serang sesuai dengan PKPU No. 2 tahun 2024. Anggota KPU Kota Serang, Ade Jahran, mengatakan, untuk tahapan terdekat yang akan segera dilakukan adalah tahapan untuk pencalonan perseorangan. Mereka harus mengumpulkan KTP atau Pemenuhan Persyaratan Dukungan dimulai di tanggal 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024. Setelah tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan akan dilanjutkan dengan tahapan pengumuman pendaftaran calon kepala daerah. Dilanjutkan pendaftaran calon pilkada diumumkan di tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2024. Teman, untuk tahapan pilkada 2024 ini, pertama, tahapan itu kan kita sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024. Sebenarnya dimulai dari bulan Januari kemarin ya, cuman di Januari, Februari, Maret, itu kan penyusunan program anggaran dan sebagainya. Nah, untuk dalam waktu dekat ini adalah terkait dengan calon independen. Ade menegaskan setelah proses tersebut, pengumuman pendaftaran calon kepala daerah kota Serang baru dibuka untuk pendaftarannya. Dan Mawijaya, jurnalis Banton TV dari Serang memberitakan.